Terima kasih sudah menonton! 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 jadi di attack sama tower bener-bener timingnya pas banget tadi kalo misalkan Lolita yang di hit ya guys itu gak bakal mati guys si trustnya tapi kebetulan trustnya lagi diserang sama tower dan disini Akai Hedrian yang sudah mau menjepit 3 orang apakah berhasil dijepit 1 orang dijepit ya yang dijepit bener guys karinya guys tapi emang gak ada bantuan damage sama sekali disana udah gak ada temennya dan ditambah juga towernya juga udah hancur gitu guys jadi gak bisa diselamatkan oleh gak bisa dibunuh secure oleh Onyx guys dan disini gambarnya keliatannya mulai agak jelek kita harus menaikan lagi ya sepertinya oke disini sekarang Iron Wolf akan terus roaming ya ke bawah sekarang mulai membantu daerah kari Chow nya mungkin akan ditinggal sendiri karena emang Chow dari Iron Wolf ini bisa ditinggal sendiri dan mempunyai kemampuan untuk ngebunuh satu satu lawan Hanzo guys tapi Hanzo nya disini juga pinter dia gak mau sembarangan masuk apakah disini ya Lunox nya bener-bener di kunci guys ya sama Saiko dan sama Drian ini permainan yang bagus dari 2 tank apakah Ozora bisa ngebantai semuanya disini ya sepertinya Ozora bakal maju ya guys wah kenapa nge-lag guys disini streamingnya oke disitu Ozora juga sekarang udah harus diperhatikan guys ya karena pada saat Lunox nya mati Ozora menjadi GG gitu guys karena bisa nge-burst semuanya pada saat Onyx yang ngincer Ozora Lunox nya bakal bebas jadi disini keadaannya Onyx sangat tertekan ya ditambah lagi nih Chow nya udah bisa ngebunuh si Hanzo gampang banget menurut gue ya Hanzo nya bakal dibunuh lagi ditendang dan di-end sama Chow ini Chow ini kalo itemnya udah jadi ya emang ini langkah yang tepat tadi juga dilakukan Arrow Wolf adalah Lunox nya pertama tuh GB-in Chow nya guys jadi Chow ini bisa counter Hanzo guys ya karena Chow itu apalagi Chow nya Billy ya tadi kemarin kita liat pas lawan NRK dia juga ngebunuh Rafaelannya Instinct itu dia dengan ngumpet di semak-semak dari kayak dia nunggu lama gitu dan Hanzo ini adalah salah satu hero yang kayak naruh bayangannya itu di belakang gitu guys jadi disini bisa dihajar sama Billy langsung disini Billy masuk ke daerah Min Sitar ya sepertinya gak bisa skill 1 gak bisa skill 2 dia tapi Udill gak menyanyiakan waktunya disana ya langsung membersihkan turret di bagian tengah dan disini anti-match apakah anti-match akan mendapatkan tower bawah ya seperti akan dapet ya guys ya soalnya Udillnya juga udah datang kesana disini pertukaran menurut gue ya war nya memang dibenangkan oleh Arrow Wolf tapi pergerakan lebih bagus di Onyx ya karena mereka mendapatkan 2 turret sekaligus sedangkan Arrow Wolf disini harus mendapatkan tower atas kalau misalkan mau mengimbangi apa yang sudah didapatkan Onyx oke disini 2 tower atas Onyx udah jebol jadi bakal lebih susah pergerakan ke arah atas dan Billy ini diberikan space yang sangat luas guys ya karena towernya udah gak ada technically Billy itu bisa tendang siapa aja yang lewat dari area turtle itu guys dan kalau solo dia bakal bisa bunuh dan sekarang gue rasa Lunox, Kari, Bellerick, dan Lolita berempat ini akan nge-press ke arah tengah dan ke bawah terus-terusan ya cow-nya akan dibiarkan sendiri mulai sekarang karena Kari-nya juga item udah mulai jadi udah mulai sakit AK-nya ya langsung liat ya AK-nya ini bener-bener sering banget pakai lompat dan flicker sekaligus guys jadi dia kayak wah dikira gak nyampe ternyata dia masih bisa flicker lagi gitu loh mungkin itu agak out of meta ya biasanya orang-orang mungkin pakai Petri tapi ini yang kita lihat Grian ini hampir selalu pakai flicker guys ya kalau Liam kayaknya masih pakai Petri Petrify guys nah disini liat ya cow-nya menyusahkan memaksa min sitar untuk naik dan disini pada saat min sitar naik guys Lunox-nya akan nge-press guys tapi disini sayang Kari-nya masih agak jauh ya ini Kari-nya bakal nge-push kalau Kari-nya nge-push bakal bagus banget karena emang membuat bingung nih guys ya cow-nya ini udah ngebuat bingung ini balik-balik seperti game RRQ yang kemarin gue analisa juga ya cow dari Arrow of ini bener-bener menyusahkan dan disini bener apa kata gue ya guys ya mendingan tadi yang main si cow-nya itu si Billy guys ya tadi game pertama itu karena si Rave yang main cow-nya guys jadi menurut gue Billy ini dijadiin damage cow-nya bakal lebih efektif tadi gue pikir Rave bakal main tamu soalnya disini AK-nya liat ya selalu nunggu dia untuk nge-backup belakang guys oke lolitanya tercidok untung saja ya untung saja si Kari-nya itu masih bisa nahan disitu gak terlalu maju guys dan disini apakah cow-nya akan dibunuh oke cow-nya masih darahnya setengah guys ya Billy nampaknya sangat bermain aman disini gak mau terlalu terburu-buru juga walaupun dari gold itu udah banyak banget oke anti-match ya ternyata dia ngumpet disitu bagus juga dari Aof berani ngecek-ngecek boost ya guys ya oke disini kita liat pergerakan Onik akan mencoba mendapatkan turtle apakah akan didapatkan secara bebas disini trust akankah terjepit ya trustnya terjepit ditarik sama Saiko ditarik sama Saiko tapi masih terjepit guys ya agaknya terburu-buru dari Saiko kalau kalian liat tadi ya Saiko-nya mungkin agak terburu-buru tariknya kalau misalkan dia nunggu sedikit lagi guys pada saat si puteran puterannya itu udah selesai dia gak bakal gak bakal bisa kabur itu cow-nya tapi tadi kayaknya agak terburu-buru dari Saiko untuk narik jadi kayak istilahnya Saiko-nya mau narik tapi ditahan sama Akai gitu guys jadi gak bisa gerak disini harus hati-hati banget dari Onik bener-bener Aero ini udah owning banget guys ya dengan menggunakan kari udah owning ini bener-bener gawat apakah anti-match juga berhasil dibunuh disini kuda ditendang masuk ke dalam tower wah sayang sekali guys ya seharusnya ada sedikit kesalahan yang dilakukan Billy ya seharusnya tadi itu ditendangnya agak ke arah atas guys supaya kudanya gak diterima ya tapi kalau misalkan kudanya gak diterima pasti N-nya lebih cepat cuman ya walaupun seperti itu tetap bisa dibunuh dengan mudah oleh cow-nya guys karena cow-nya tuh udah fat banget seperti yang gue bahas sebelumnya cow-nya sangat fat susah dibunuh dan ini cow-nya bakal kepus sendiri apakah Belerick-nya akan dikejar Sasa bakal kepus terus wah kepusat guys Demon Hunter Sword ini parah banget guys ya lihat tank-nya bocor guys tank-nya bener-bener dibikin bocor gara-gara seorang Arzo tapi disini yang harus diwaspadi dari Arrow of adalah cow-nya guys ya menurut gue Arrow of eh Arrow of ini harus bermain lebih aman sekarang ya agresif tetep tapi harus lebih aman ini karena disini kalau misalkan sampai Kari atau Lunox-nya mati itu daya gempurnya si Arrow of bakal berkurang banget dan itu akan membuat kayak istilahnya Onyx itu bisa comeback lagi gitu guys jadi disini gak bagus kalau misalkan dilakukan seperti ini terus harus waspada sama angkanya menurut gue angkanya harus diwaspadi karena dia selalu menunggu untuk jepit ke tembok samping ini guys Akai-nya selalu nunggu lihat ya Akai-nya tuh pokoknya selalu ada di belakang tower dia akan jepit ke arah tembok selalu kayak gitu nunggu terus jadi bener-bener si Lunox dan kari-nya tuh harus hati-hati sama akai-nya si Drian ini guys dia demen banget ngejepit-jepit tiba-tiba dan langsung datang temennya ya disini Chow masih masih belum masih belum ya guys ya dia belum masih mau hajar nih guys oke Chow-nya datang tendangkah boom stop gila guys ya ini Chow-nya udah bener kayak udah bisa ngebully siapapun yang solo lane gitu guys disini Onyx bakal ngalain kesusahan banget disini keliatannya bakal ngelord aja langsung karena kari-nya dapet 1 kill Chow-nya dapet 1 kill ini adalah waktu yang tepat untuk lord mungkin dengan adanya lord ini Arrow bakal bisa dapetin minimal 2 turret kalau beruntung hati-hati ya Sasa bisa saja mencuri apakah Saiko akan dimakan disini Saiko mau menggunakan sprintnya Chow-nya wah Chow-nya mati sama Saiko apakah kalian lihat tadi guys ya Chow-nya tadi kayaknya kesannya membunuh Saiko tapi Saiko dengan gesitnya menggunakan sprint mengagih mengagih mengagetkan mengagetkan Chow-nya ternyata dia punya despair guys jadi Chow-nya itu tadi darahnya tinggal sedikit langsung mati gitu guys jadi tadi keputusan yang salah dari Billy guys jadi dia kabur-kabur aja itu emang kalau mint sitar-nya dicetok lagi bisa mati itu guys cuma tadi ternyata mint sitar-nya mau hit juga damage-nya terlalu besar jadi Chow-nya berhasil dibunuh dan disini keliatannya Iron Wolf belum tentu bisa mendapatkan apa-apa karena 5 lawan 4 balik lagi Chow-nya baru hidup mungkin dapet tower tengah oke tidak berhasil dibunuh langsung balik ke bayangan karena si siapa namanya Hanzo ini guys walaupun kalian stun kayak apa dia tetap bisa balikin ke bayangan dia guys itu yang menyebalkan dari seorang Hanzo dan disini keliatannya ya Curry-nya udah sakit banget harus hati-hati ya walaupun ada yang walaupun ada yang Akai-nya guys pokoknya tuh yang nyusahin disini Akai-nya doang guys kalau Akai juga bisa dibunuh sepertinya Onik-nya juga akan mengalami kesusahan disitu LG berkorban ini tengah juga bakal diambil dan sepertinya bisa di-end ini guys sepertinya bisa di-end oke mencoba mencicil tower tengah anti-mage apakah bisa dihajar oleh Billy Billy akan menghajar seorang anti-mage wah kenapa gak dilanjutin guys kenapa itu gak dilanjutin apakah tadi kayak dia mau agak jauh cuman gak sempet dilanjutin itu sayang banget mustinya tuh anti-mage langsung mati itu tadi guys tapi gara-gara gak dilanjutin multinya dia berhasil menyelamatkan diri kayaknya dan dia mau tongkrip terus itu disitu oke dan dia berhasil kontes guys apakah Lunox-nya bakal bisa berhasil membunuh anti-mage iya Lunox-nya bakal membunuh tapi bakal dikejar sama Hanzo guys oke enggak oke disini Onik udah kosong ya taurnya udah kosong banget tinggal di-end aja kita lihat apakah yang terjadi dalam 2 menit ke depan menunggu Lord oke harus lihati-hati ya lihat-hati ya Drian-nya itu sangat menyusahkan guys lihat Drian-nya itu bener-bener resek guys dia bisa menunggu disana untung saja di-cancel sama Chou oke itu Drian udah bagus banget cuma emang si Billy juga pinter untuk bisa berhasil cancel Akai-nya dan akhirnya bisa dibunuh untuk si Akai-nya dan ini kayaknya bakal di-end aja langsung karena krip udah masuk semua dan game kedua berhasil dimenakan oleh Arrow Wolf jadi di game BO2 ini ya berhasil disamakan satu-satu jadi Arrow Wolf tuh melawan RRQ satu-satu lawan Onik satu-satu jadi ini Arrow Wolf tuh bisa dibilang adalah tim yang salah satu tim yang paling kuat juga sekarang ya untuk di turnamen-turnamen di bagian Mobile Legends Arrow Wolf dan Onik lah guys ya RRQ lagi sering kalah EVOS lagi sering kalah Lufrey juga sering kalah terus yang lainnya masih sering kalah guys Onik sama Arrow Wolf ini guys ya menurut gue sekarang dua terkuat untuk sekarang ini ya di bagian Mobile Legends jadi gitu aja guys analisa gue kali ini ternyata Hanzo-nya berhasil dipatahkan dengan cara yang sama guys ya di First Blood oleh Arrow Wolf RRQ kena Onik juga kena jadi mungkin para player Hanzo yang berikutnya bisa tau ya guys ya gerakannya tuh jangan sama terus gitu mungkin kalian lebih mencoba ganti lane switch lane atau tuker curi bahan lain gitu guys itu menurut gue ya pendapat gue pribadi jadi semoga analisis gue kali ini bermanfaat buat kalian matchnya juga menghibur buat kalian jangan lupa videonya di like subscribe channel-nya dan di share dengan teman-teman kalian gue Mas Clemens see you next time